Buku ini adalah sebuah dokumen penting dan mudah-mudahan tidak terlalu serius juga kalau disebut dokumen. Tapi dia adalah catatan sejarah tentang film Indonesia yang harusnya bisa menjadi perhatian siapapun pembuat film dan dari generasi apapun. Karena ini menunjukkan bahwa fondasi film itu terutama ketika lahir di negeri seperti Indonesia itu sangat kompleks. Ada aspek teknologi, film sendiri itu lahir di masa revolusi industri di Indonesia, di Hindia Belanda di tahun 1900. Kemudian merupakan bagian dari identitas bangsa. Karena orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang bekerja di akar rumput budaya maupun akar rumput perdagangan gitu ya, hiburan. Dan juga merupakan bagian dari identitas kita. Terima kasih telah menonton! Sejarah kalau perspektif perdagangan di awal 1900 adalah ketika waktu dan ruang tercerakut dari akarnya gitu. Jadi kita bisa melihat peristiwa di Den Haag, di Transval, Amerika Selatan, itu dengan melihat layar aja gitu. Tanpa harus kesana berbulan-bulan membunuhkan kapal laut. Kemudian kesimpulan Mas Abri ini menarik di akhir buku, dia menulis begini. Tuntutan terhadap untuk artistik film selalu harus tarik menarik dengan kepentingan mengejar komersial suatu persoalan klasik yang masih relevan untuk melihat kondisi dunia perfilman kita dewasa ini. Dan itu sampai sekarang terjadi. Ini visioniar banget ya. Tahun 92 dia udah bisa ngelihat, ngeraba, ngeraba apa ya, peristiwa sejarah. Terus sampai sekarang masih more textual gitu. Terus sampai sekarang. Terus sampai sekarang. Buku ini memberi kontribusi konkret ya pada masa-masa awal industri perfilman di India Belanda. Karena memang belum Indonesia ya, masih India Belanda. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa industri perfilman di India Belanda itu memang dibangun oleh para pemilik modal dan pengusaha bioskop. Jadi pada akhirnya itu terbawa juga di dalam era sekarang itu industri perfilman kita itu masih berada di bawah bayang-bayang para pengusaha bioskop ini. Ya, film-filmnya masih bisu ya pada disini. Karena film bersuara itu baru tahun 30-an secara konkret hadir. Tapi film memang yang paling menarik disini adalah film Rutung Kasarung ya. Meskipun sejarahnya sendiri juga siapa yang membuat dan lain sebagainya itu masih belum pasti ya. Ada sih nama-nama tertentu yang disebutkan disini. Kemudian ada film-film seperti Bunga Ros dari Cikembang gitu ya. Itu memperlihatkan bahwa sumbangan dunia sasra peranakan bagi perfilman Indonesia di awal-awal. Perfilman Hindia Belanda di awal-awal itu juga sangat konkret. Jadi hubungan antara seni sasra, teater dan film itu memang erat sejak awal. Terima kasih telah menonton! Dan yang menarik juga di dalam buku ini diawali dengan kegelisahan para intelektual bahwa film Indonesia kurang bermutu. Jadi buku ini juga sudah menghadirkan masalah penting, klasik ya dalam perfilman. Tidak hanya Indonesia sebetulnya tetapi dunia bahwa film itu pada awalnya dipandang sebagai budaya populer yang erat kaitannya dengan hiburan. Tetapi kemudian dia berkembang menjadi sebuah seni. Jadi pada akhirnya kemudian ada tarik menarik antara film sebagai produk hiburan dan film sebagai sebuah karya seni. Nah itu kemudian berkaitan dengan masalah kualitas juga. Jadi kadang-kadang di sini dikeluhkan bahwa, sejak awal dikeluhkan bahwa film-film itu hanya mengejar kepentingan ekonomi tapi kurang menghadirkan masalah kualitas. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan perkembangan sejarah film Indonesia pasca orde baru ya abduh gitu ya jadi kita bisa melihat pemikiran abduh membaca pikiran abduh itu gak mungkin rasanya tanpa melihat pijakan awal dia ketika dia menganalisis dunia film walaupun itu setingkat skripsi tapi menurut saya paling tidak abduh mengingatkan kita tentang apa yang dibilang oleh pamis bahwa film Indonesia punya masalah besar karena film Indonesia itu kematian obor atau kehilangan sejarahnya sehingga dalam bersikap dan berbahasa itu mengalami kegagapan itu yang membuat film Indonesia tidak punya cukup kaki yang kuat menampak di bumi dimana masyarakatnya itu bicara tentang apa itu film Indonesia yang ada dalam konteks itu bukan wajah film Indonesia nah abduh mengingatkan kita tentang pentingnya membangun jembatan antara film masa kini dengan tradisinya yang hidup di dalam sejarah tanpa itu ya kita akan jadi orang yang sesat di jalan film Indonesia ya saya pikir gini tidak ada satupun film saya yang tidak berhubungan atau tidak membutuhkan kajian sejarah atau penglihatan terhadap sejarah dan itu pasti ada film yang jelas-jelas ya seperti Gi tapi hampir semua film yang saya buat selalu harus didasari pada pembacaan terhadap perkembangan bangsa ini Ucuk! coba ini dulu gagah kau nanti kau jadi orang besar jadi gubernur lihat dulu makan ki yang banyak supaya seperti ki bapakmu bukan berarti nama geng kita bebas orang bebas macem-macem sama cita nama gengko najis Vina anggota geng kita yang baru imut imut apa ini ya Film Bebas jelas-jelas adalah film yang bicara juga tentang sebuah periode tahun 90-an ketika kita berada di sebuah era Indonesia Yang sedang di dalam masa krisis, masa pergerakan, budaya pop juga muncul dengan kuat Dan karena itu, itu menunjukkan bahwa memang sejarah adalah bagian penting di dalam proses penulisan skenario maupun pengembangan konsep sebuah film Ya sekarang kita sering melupakan sejarah yang pasti Saya pikir sekarang kita banyak mengeluh betapa sulitnya atau kenapa film Indonesia tidak maju, kenapa film Indonesia tidak berkembang Ya antara lain karena kita melupakan sejarah, kita tidak membaca sejarah dengan baik Kalau kita membaca sejarah, kita punya banyak jalan keluar sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!